Halo pemirsa youtube, masih bersama kami di saluran kesayangan anda yaitu tutorial gorden Saya akan membuat gorden dan tanpa menggunakan mesin jahit Kemudian saya akan menggaris ini terlebih dahulu Bagian atas ini nantinya Tetapi ukuran gorden ini adalah 110 cm Kemudian ini adalah 120 cm Kemudian saya akan memotong bagian atas ini Yaitu ukurannya adalah 35 cm Lipat seperti ini Lihatlah ini adalah bagian atas 35 cm Potong saja Oke setelah potong bentuknya Saya akan membuat gorden dari ukuran yang sudah ada ini Kemudian saya akan menggaris bagian atas ini Oke lihatlah Ini saya akan menggaris Garis dibuat kira-kira setengah lingkaran Perhatikan tangan saya untuk anda Seperti ini Garis kira-kira setengah lingkaran Dari tengah-tengah posisi tangan Oke kira-kira seperti itu Pusisi tangan saya di tengah Di sini ya Ini adalah bagian tengah Oke setelah itu Sudah saya garis Potong saja Bagian ini Bagian yang sudah saya garis Menggunakan pena Di bagian bawah Lihatlah Ini adalah bagian bawah yang sudah saya garis Kemudian Perhatikan tangan saya untuk anda Saya akan melipat bagian ini Bagian ini lipat saja kira-kira Yaitu dua jari ya Potong saja kira-kira seperti itu ya Nah Ini Potong saja Perhatikan tangan saya untuk anda Saya akan membuat Bagian ini Ke Bagian yang akan di Dipasang Kira-kira seperti itu Saya akan memasangnya Di bagian ini Oke Disinilah Bentuk sementara Yang akan saya pasang Saya menggunakan jarum Untuk memasang sementara Disini nantinya Oke Perhatikan saja Cara saya memasangnya nanti Mohon maaf Saya ini Membuatnya Membuat Di dekat Luar Dekat sapu Mohon maaf Next video Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton